Selama dua tahun belakangan ini, karir bintang sinetron dan penyanyi Natalie Zane terus meroket. Ia lebih dikenal sebagai bintang sinetron yang terus eksis di layar televisi lewat judul-judul striping dan perannya yang melekat di hati pemirsa. Tidak lagi apa ya, sebagai public figure harus bisa mencontohkan yang baik sih sama kan, sama penonton, sama orang-orang yang gak follow kita ya, atau followers kita misalnya. Yang ngapain sama kita harus bisa jadi contoh yang baik, harus bisa bijak juga. Harus buat mental sih menurut aku kalau artis tuh dan reksifernya banyak aja gitu kemana-mana orang tuh menilai orang di hati, masuk lagi. Oke, nah tapi selama ini banyak sih kayak di media sosial, komen-komen yang bikin ngelekit gitu. Oh serbiasa. Apa aja tuh yang paling parah? Aduh apa ya, mungkin karena kemarin-marin di nalori hati aku ceritanya jadi janda terus makeupnya harus tebel. Karena kan muka aku kalau gak di makeup kayak katanya muda banget. Iya, iya, iya. Jadi di makeupnya agak tebel, pokoknya dibikin cetar gitu kan si Agnes itu emang jadi karapan cetar gitu. Jadi kayak kadang duduk kayak kate-kate, terus abis gitu. Kadang dibilang aku ke perusahaan, terus ada aja lah komennya gitu. Gimana aku tuh tetep aja deh komennya, apalagi social media ya. Di Instagram gitu kayak kadang netizen kayak ada di Jakarta sih gitu. Cuman kayak ya... Aku tuh sebenernya anaknya tuh bodo amat. Tapi kadang bisa mikir. Jadi kayak kadang orang serta bedanya kayak bilang, Kayak aku jangan dipikirin netizen maka benar. Dan itu udah lah gitu loh. Dan aku kadang mikir kayak mungkin dulu aku tuh kayak capek ya. Dependators gitu dan everything. Mungkin kadang dulu sih pas awal kecil kayak aku baperin. Tapi lama-lama yang kayak pokoknya gue hidup jadi orang baik. Gue tau apa yang gue lakuin dulu. Padahal cuma nilai gue dari luar doang. You don't know what has been true. You know nothing about me. Itu serah. Padahal mau judge apa ya bodo amat. Yang penting kayak gue bayi-bayi aja. I don't do anything bad juga. Malah kayak gue berkarya. Terus itu lah. Kalian suka isilapan. Kalian gak suka juga kayak ya. Gak apa-apa juga. Gak akan memaksa gitu loh. Jadi kayak terserah gitu. Dan kayak sempet sih kayak kemarin-marin. Kayak ada. Adalah gitu. Netizen yang kayak gak suka. Ini mono. Commentin aku. Ini mono. Karena satu hal yang lain. Terus kayak mungkin karena aku gimana ya. Sebenernya gak mau ngeladingin. Tapi menurut aku udah agak bikin risih. Karena kayak. I don't know. I think he or she. Keeps on terrorin gitu loh. Di comment section aku. Ada aku ngomong. Kalo lu maksudnya lu gak perlu polo. Lu gak perlu liat gue juga. Like why? Ya udah gitu. Terus itu ya udah. Terus aku bodo amat. Jadi ya intinya kadang. Ya 10 minit sih. Namanya netizen kan. Dari terus itu kan. Sebenernya kadang. Mereka. Maha bener lah. Maksudnya mereka. Mungkin mereka gak tau. Apa yang mereka bersalah. Iya. Akhirnya mereka jadi kepo. Dalam hidupan orang-orang. Iya. Agak aja kan. Udah risiko aja sih. About privacy. About hate speech. About. Apa ya. Bully. Comment. Baik. Ini. Ono. Pe. Karena kita tuh. Fabrici. Bur. Kita milik. Bersama. Kita milik media. Kita milik fans. Kita milik semua orang. Kita tuh. Harus mengistilahkan. Kita tuh. As a product. Ya. Jadi produk harus ngasih terbaik. Kasih datang terbaik. Ini. Ono. Ini. Ono. Jadi apa-apa tuh harus dijaga. Apa-apa tuh harus dijaga. Harus dijaga. Harus stay humble terus. Apalagi ya. Etika-etika juga. Sama orang. Gimana. Karena kan kita nih. Bener ya. Kita tuh sebenernya manusia biasa. Tapi kita tuh. Bukan orang biasa. Karena kita. Kita bukan manusia biasa. Tapi kita tuh. Bukan orang biasa. Makanya kenapa. Kadang orang tuh. Membedakan. Oh ini tuh. Orang biasa. Beda loh. Padahal juga manusia biasa. Manusia biasa. Tapi memang. Karena aku artis. Jadi bukan orang biasa. Aduh loh. Lebih banyak tanggung jawab. Dan tugasnya. Lebih harus bisa menjaga diri. Ngebawa diri. Itu sih. Oke.